Pemirsa sebanyak 278 pejabat-pejabat pimpinan tinggi peratama, administrator, dan pengawas lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dilantik langsung oleh Wakil Gubernur Abdullah Sani pada Jumat sore bertempat di lapangan dalam kantor Gubernur Jambi. Pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi secara resmi dilantik dan dilakukan pengambilan sumpah cabatan. Pelantikan dan pengukuhan pejabat sebanyak 278 yang terdiri dari pejabat tinggi peratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas berlangsung di lapangan dalam kantor Gubernur Jambi. Pelantikan dan sumpah janji dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani pada Jumat sore 3 Desember 2021. Dalam kesempatan ini, Agus Peringadi dikukuhkan kembali sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Ini setelah bergabungnya Biro Aset ke dalam lembaga ini. Dalam sambutannya, Wagup Abdullah Sani menyebutkan bahwa tujuan utama pelantikan ini adalah untuk peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi. Artinya, dengan pelantikan ini, kinerja pemerintah Provinsi Jambi harus meningkat. Karena esensi pelantikan bukan hanya pergantian orang, tetapi lebih pada peningkatan kualitas kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan utama pelantikan ini adalah peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi. Artinya, dengan pelantikan ini, kinerja pemerintah Provinsi Jambi harus meningkat. Esensi pelantikan bukan hanya pergantian orang, tetapi lebih pada peningkatan kualitas kerja. Untuk itu, saya minta seluruh pejabat yang baru saja dilantikan ini bisa bekerja dan berkinerja dengan baik yang mendapatkan peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi. Dan selanjutnya, bertakulasi pada peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!